Dunia sepak bola Indonesia berduka. Legenda sepak bola Maluku, Sani Tawainela meninggal dunia sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, Rabu 28 Juni 2023 di kediamannya negeri Tulehu, Maluku Tengah. Kepada Tribu Nambon, Sofian Lestaluhu selaku ketua ASPROF PSSI Maluku dan juga rekannya mengatakan pelatih sekolah sepak bola Akademi Tulehu dan pelajar Maluku itu sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya berpulang. Kak Sani Sakit meninggal di rumah sempat dirawat di rumah sakit, ujar Lestaluhu, Rabu. Seorang yang pernah mendapatkan piagam penghargaan sebagai tokoh inspirator olahraga 2017 dari Kemenpora ini meninggal karena sakit stroke. Kak Sani Sakit Stroke lanjut Lestaluhu. Kepergian pelatih yang berhasil mencetak banyak pemain sepak bola bertalenta itu menjadi guncangan tersendiri untuk Maluku. Sejumlah artis tanah air yang dekat dengannya juga merasakan hal yang sama. Ciko Jeriko lewat Instagram Story juga merasa terpukul dengan kepergian Kak Sani. Selamat jalan kakak, tulis Ciko lewat akun Instagramnya. Perjuangannya almarhum membangun sepak bola Maluku terekam jelas pada film berjudul Cahaya dari Timur yang disutradarai Angga Dimas Sassongko. Terima kasih telah menonton!